30 penjahat bersenjata menyerbu kota Guarapuava, Parana, di selatan Brasil pada minggu 17 April 2022 malam. Mereka mencoba merampok sebuah perusahaan kendaraan lapis baja. Kelompok bersenjata itu sempat terlibat baku tembak dengan kepolisian sebelum aksi digagalkan polisi. Baku tembak ini mengakibatkan tiga orang terluka termasuk dua polisi. Guarapuava sebuah kota berpenduduk 184 ribu orang. Terletak sekitar setengah jalan antara ibu kota negara bagian Curitiba dan tiga perbatasan Brasil, Paraguay, dan Argentina. Beberapa perampokan yang terkoordinasi dengan baik dalam beberapa tahun terakhir terjadi di Brasil. Perampokan itu menunjukkan modus operandi yang serupa seperti menargetkan kota kecil atau menengah, menyendra korban, dan memblokade jalanan kota.